Bahrain di luar dugaan harus menerima kenyataan pahit dengan menelan kekalahan tipis dari China Dengan hasil ini membuat peta persaingan di kelas men sekarang semakin menarik Pasalnya posisi 2-5 memiliki perbedaan poin yang sangat tipis Sementara itu timnas Indonesia yang berada di dasar kelas men Dengan 3 poin pun masih punya kesempatan untuk naik ke peringkat kedua atau empat besar Jika berhasil mendapatkan kemenangan atas Jepang Seperti inilah komentar fans Vietnam China setelah kalah dari 3 bersaudara superhero Asia Jepang, Australia, Arab dan kini memenangi 2 laga mengejutkan berturut-turut Mari kita lihat bagaimana tarian Indonesia melawan Jepang Bahwa pasukan itu untuk menyapu Asia Tenggara Orang Indonesia tolong jangan pergi ke Asia Jalan ke piala dunia untuk Indonesia sejauh ini Orang-orang Indonesia baru saja menjadi sedikit lebih kuat Tetapi mereka sudah memiliki ilusi untuk pergi ke piala dunia Mereka selalu menang melawan tim-tim yang performanya sedang menurun Karena mengira mereka bermain bagus Menyerahlah, mimpi tetaplah mimpi Lebih susah daripada berangkat Tendangan regional Indonesia kuat pergi ke benua disebut fenomena Langsung turun ke bumi Malam ini Jepang berlutut pada Sintayong Besok mereka akan menyerah 2-0 Di negara lain mungkin disayangkan kalau Jepang memainkan setiap pertandingan seperti final Karena kekalahan Jepang sangat memalukan dan hasil imbang masih mungkin terjadi Jika Indonesia tidak menjadi warga negara naturalisasi dan lolos ke beberapa ketiga kualifikasi piala dunia Bisa-bisa Indonesia tidak mendapat poin sama sekali Melihat Australia imbang dengan Indonesia membuat tertawa dan kini melihat kemenangan Cina sungguh menyedihkan Hari ini Indonesia bertemu Jepang dan Indonesia akan kembali ke bumi Hasil ini akan membuat Indonesia sedih Pokoknya tim Tiongkok masih punya jati diri lebih dari Indonesia Kalian mengkritik Indonesia Vietnam tidak lebih baik Setidaknya Indonesia dan Asia Tenggara harus menyemangati mereka Baru 5 bebak pertama dan Jepang belum yakin akan tiket ke piala dunia Sehingga tidak mudah bagi Jepang untuk melepaskan tim terlemah di grup Indonesia Bagaimana Belanda bisa mengalahkan Jepang? Kalian punya banyak waktu luang, apa gunanya melihat Indonesia? Saya curiga 3 tim Jepang, Australia, dan Arab sedang menjatuhkan Indonesia Ketika bertemu mereka selalu imbang dan berbagi poin untuk saling membantu meningkatkan Indonesia mengalahkan Jepang masih bermimpi Indonesia kemungkinan besar akan kalah besar dari Jepang Bagaimana orang Indonesia bisa mengalahkan Jepang? Indonesia mengalahkan Jepang 2-0 dan naik ke posisi kedua Indonesia akan mengalahkan Jepang, percayalah kepadaku Ayolah, pemain Jepang tidak pernah membiarkan tim lain menang Tapi dengan sisa 6 pertandingan kita masih belum tahu apa-apa Jadi Jepang tetap bermain hati-hati dan terkadang masih mencetak gol jika santai saja Malam ini jam 7, malam Indonesia melawan Jepang akan bagus Anda dapat menaturalisasi 4-5 pemain Tetapi Anda dapat mengimpor seluruh skuad Kali ini setelah Sintayong dipecat, sepak bola Indonesia kembali berjejar di jalanan seperti dulu Kekuatan sepak bola Indonesia saat ini tidak bertumpu pada Sintayong Melainkan pada pemain naturalisasi yang orang tua dan kakek neneknya lahir di Indonesia Sehingga bisa cepat dinaturalisasi tanpa harus menunggu 5 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!